yo assalamualaikum semuanya salam sejahtera bagi kalian semua saya budi setiawan saya dan tim saya akan nge-vlog bareng abang ada yang lupa intro nya oh iya intro nya ini dia intro nya nah ini dia kenalin dia tim-tim saya kenalin abang aku kira kau tidak punya tim ya terserah lah abang aku kira kau 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 Terima kasih telah menonton! Nah, ini dia, Gedung Indonesia Mengugat. Nah, sebelumnya, sudah ada yang tahu belum gedung ini di mana? Tidak tahu itu di tempat lain. Gedung ini terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 5, Kota Bandung. Gedung ini berjarak... Ada sekitar 300 km. Eits, bukan 300 km. Tapi, gedung ini berjarak 300 m bila diukur dari Taman Balai Kota Bandung. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan Arsif Nasional Republik Indonesia. Pada tahun 1930, Soekarno ditangkap bersama Maskun, Gatot Mengkupraja, dan Supriyadinata. Dengan tujuan kegiatan politiknya, dianggap mengganggu keterlibat umum. Dalam sidang pengadilan di Bandung, ia membacakan pembelaannya. Indonesia menggugat. Pembelaan Soekarno lebih merupakan orasi politik. Ia menduduk kejahatan pemerintah kolonial Hindia Belanda terhadap rakyat Indonesia. Dan ia pun tahu konsekuensi yang harus ditanggungnya. Pengadilan negeri Bandung dalam keputusannya yang dikuatkan oleh pengadilan tinggi atau Radvan Justisi, menghukum Soekarno 4 tahun penjara. Soekarno menjalani hukumannya di penjara Soekamiskin, Bandung. Delapan bulan pertama, ia mengalami isolasi. Tidak boleh bertemu siapapun, termasuk istrinya Inggit Garnasi. Delapan bulan setelah dibebaskan dari Soekamiskin, Soekarno ditangkap kembali dan ditahan di kantor polisi Jakarta dan Soekamiskin selama delapan bulan. Sebelum akhirnya diputuskan untuk dibuang ke luar pulau Jawa. Gubernur Jenderal De Jonger dengan mempergunakan hak eksorbitan Terext tanpa proses pengadilan memutuskan pembuangan Soekarno, Hatta, dan Syahrir. Soekarno ke Endeh di pulau Flores, sedangkan Hatta dan Syahrir ke Bovendigul di tanah Papua. Nah, ini sekedar tambahan nih. Pada awalnya, gedung ini sempat mengalami renovasi akibat kebakaran. Setelah renovasi, gedung ini kemudian meralih fungsi kembali menjadi Landrat atau Gedung Pengadilan. Negeri Belanda pada 1917. Nama gedung ini diambil dari judul pidato pada pembelaan yang dibuat oleh Soekarno, yang ia bacakan sendiri di salah satu ruangan di gedung ini, pada saat sidang pengadilan kasus politiknya tahun 1930. Nah, jadi ini guys. Dulu itu, ini tempat sidang, Soekarno, dan para golongan-golongan tua. Dan mari kita simak penjelasannya, biar lebih lengkap lagi. Nah, ini dia, ruangan persidangan. Ruangan ini, dulu dipakai Soekarno untuk membacakan pembelaan atas tuduhan hendak menggulingkan kekuasaan Hindia Belanda. Dari balik jeruji penjara, Soekarno menyusun dan menulis sendiri pidato tersebut. Isi pidato Indonesia mengugat adalah tentang keadaan politik internasional dan kerusakan masyarakat Indonesia di bawah penjaja. Soekarno dituduh bersama tiga rekannya, yaitu Gatot Manggup Raja, Maskun, dan Supriwa Dinata, yang tergabung dalam Perserikatan Nasional Indonesia, atau disebut juga PNI. Halo guys, ini tempat kedua. Di sini, tempat untuk menunggu para hakim dan jaksa. Untuk lebih jelas lagi, mari simak penjelasannya. Nah, ini dia tempat kedua, yaitu tempat menunggu para hakim dan jaksa. Pada saat Soekarno dan tiga rekannya diadili, mereka mendapati seorang pembela, yaitu Mr. Sastromulyono dan Mr. Sartono. Hakim pada saat itu adalah hakim dari pihak Belanda, atau lebih jelasnya, orang dari Belanda. Nah, halo guys. Sekarang kita lagi ada di tempat, dulu ya tadi pakai seminar, rapat, sama workshop juga bisa. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita lihat penjelasan. Nah, ini dia tempat ketiga. Sejak beralih fungsi menjadi ruang publik, Gedung Indonesia Mengugat selalu dijadikan tempat diskusi atau seminar tentang isu-isu kebangsaan, semisal isu pancacila yang sempat terlupakan. Tempat ini pun juga bisa jadi markas para seniman, mudayawan, dan sastrawan asal Bandung. Abang, kamu kemana aku lihat kamu tidak ada di dalam video tadi. Nah, ini dia info terakhir nih. Untuk masuk ke gedung ini, kalian tidak perlu bayar, alias gratis. Oke, mungkin cukup sekian videonya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau informasi yang tidak tepat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar channel ini memberikan konten yang lebih bermanfaat. Saya Budi Setiawan, editor dan Bang Isiswara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax